Ngerantok ke Bekasi dan gue disini ditipu Gue ke Bekasi sekitar bulan September 2021 Itu niat gue cari kerja di Jakarta ya Tapi gue ngelamar kesini kesana gue belum dapet kerjaan sama sekali di Jakarta Dan karena gue belum dapet kerja di Jakarta Gue memutuskan untuk pergi ke daerah seberang yaitu Bekasi Dan di Bekasi sini gue ketemu sama Kenan sih temen Temen dia udah kerja juga di daerah Bekasi sini di kawasan Egypt, Cikarang Selatan Dan disini gue disaringin temen gue untuk daftar kerja ke Yayasan Dan karena orang Yayasannya ini staffnya Temen mamahnya temen gue itu gue percaya Dan setau gue kalau di Yayasan-Yayasan gitu gak ada orang penipu Setau gue di daerah gue ya di daerah Sanaryau Gak diceritanya penipu Dan disini gue dijanjiin masuk ke pabrik Dalam jangka paling lama 2 minggu Dan gue disini diminta uang seragam dan uang administrasi sebesar 4.500.000 Dan selain polosnya gue Karena gue pertama kali merantau gue Yayain Terus setelah gue nunggu 2 minggu Bahkan sampai 3 minggu sampai sebulan Gue gak kerja kerja Dan gue langsung datengin tuh ke Yayasannya Dan di Yayasannya dengan berbagai alasan Mereka bla 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 dengan banyak alasan Dan gue minta apa? Minta duit gue kembali Dan mereka menyanggupi kembaliin dalam jangka waktu 2 minggu Dan itu di 2 Desember kemarin Tapi sampai sekarang pun Belum dibalikin uang gue Dan karena belum dibalikin Gue kemarin tanggal 15 Desember Gue lapor ke Polres Metro Bekasi Dan alhamdulillah disana diproses Karena bukti-bukti penipuan itu sangat kuat Ada chat staff Yayasannya Ada kwitansinya Ada saksinya Pokoknya bukti gue udah nunggu disitu Gue share kayak gini Gue cuma mau ngasih Apa ya Biar gak ada lagi orang-orang Yang bakal kena tipu Mau itu calo, mau itu Yayasan Intinya kalian orang-orang yang mau merantau ke daerah Jaboditabek Khususnya di daerah Cikarang Kalian jangan percaya Yang namanya calo atau Yayasan Bahkan siapapun kalian jangan percaya Itu pasti kebanyakan sih Kebanyakan dari mereka tuh Calo sama Yayasan penipu semua Cuma sebagian kecil doang yang amanah Jadi kalian yang mau merantau ke daerah Jaboditabek Sebisa mungkin kalian melamar kerja Uang yang kalian punya tuh kalian simpan Bisa buat kebutuhan sehari-hari Bayar kos Untuk makan sehari-hari Dan untuk kebutuhan yang lainnya Transport juga bisa kan Doa yang gue ya Semoga Yayasan itu cepat diproses Cepat disidik oleh polisi Biar tidak ada korban lain lagi Soalnya setiap gue lewat ke Yayasan itu Masih banyak anak-anak yang lamar kesana Bahkan itu puluhan orang bisa Setiap hari Jadi intinya dari video ini Gue cuma mau ngingetin Teman-teman yang merantau ke daerah Jaboditabek Untuk tetap hati-hati Jangan pernah berpikir kerja Pake calo Yayasan dan sebagainya Kalau memang kalian mau kerja Kalian pergi ke BKK Kiran email atau nge-post Terima kasih telah menonton